Intro Ayo kita menikah di Mas dan Alexa Di sebuah restoran dekat dengan menara April Nampak kedua insan yang sedang bersendah gurau Mengenang masa lalu mereka yang indah Mereka banyak tertawa dan tak jarang si wanitanya menitikkan air matanya Karena terharu akan penantian panjangnya Membuahkan hasil Ia duduk bersandar di bahu sang pria dengan manja Terima kasih karena sudah mau menerimaku Ucap Alexa mendongakkan kepala menatap manik mata coklat di Mas Lembut Aku yang seharusnya berterima kasih Karena kamu sudah mau memaafkanku dan kembali kepada aku Pria brengsek ini Ucap Dimas Lembut membelai pipi halus Alexa Sehingga membuat si empunya merona malu Kok pipinya merah sah? Tanya Dimas polos karena bagaimanapun Dimas masih kurang peka terhadap wanita Maklum saja karena ia baru pertama kali pacaran Dengan Alana saat kuliah dulu Dan putus di saat hubungan mereka berusia 6 bulan Gak apa-apa kok Ucap Alexa pelan karena malu Ia menyembunyikan wajahnya ke dalam dada bidang Dimas Kamu sakit sah? Tanya Dimas khawatir menangkupi pipi Alexa Aku malu Dim karena kamu Kesal Alexa karena kepolosan Dimas sehingga mencebikan bibirnya Malu kenapa sah? Kan seharusnya aku yang malu karena sudah salah Ucap Dimas terpotong karena Alexa Mencium lembut Mereka tak memperdulikan orang-orang di sekitar Karena Perancis adalah negara bebas Namun Dimas yang menyadari bahwa ciuman Alexa Berubah menjadi menuntun pun Melepas paksa ciuman tersebut Karena ia tak ingin merusak Alexa Bagaimanapun Alexa adalah wanita yang ia cintai Ia tak ingin merusaknya sebelum ia menikahi Alexa Kenapa? Tanya Alexa bingung menatap Dimas Kita belum nikah sah? Ucap Dimas lembut membelai bibir Alexa yang basah Karena terkena air liurnya Mendengar ucapan Dimas sontak Membuat Alexa memikirkan ide gilanya Ia menatap Dimas dengan seringai kecil di wajahnya Kalau begitu Nikahkan aku sekarang Dim Ucap Alexa enteng membuat Dimas terkejut Sah, nikah bukanlah hal yang gampang Aku harus memintamu secara baik-baik ke keluargamu di Inggris Dan juga aku harus meminta restu pada mama dan papa di Indo Dan juga kita harus menyiapkan semua hal dari resepsi Piting baju Dan masih banyak hal sah Terang Dimas lembut mengelus kepala Alexa Tidak Dim, aku mau nikah sama kamu hari ini Sekarang di Perancis Kalau masalah minta restu dari orang tua Kita pasti mereka bakalan restuin Dim Dan kalau tentang resepsinya nanti bisa di saat kita pulang ke Indo Toh kalau masalah pekerjaan Arka sudah memberikan aku cuti selama dua minggu Jadi tidak masalah kan? Jelas Alexa tak sabar ingin secepatnya menikah dengan Dimas Ia merasa takut bila Dimas tiba-tiba berubah Tapi sah Atau jangan-jangan kamu gak cinta sama aku? Tanya Alexa menatap Dimas dengan mata berkaca-kaca Sehingga membuat Dimas menghela nafas berat Dengarkan aku sah Aku Dimas Anggara Winata Mencintaimu Alexa Albert Winston Cuman kamu wanita yang ada di hatiku sekarang maupun nanti Selamanya tidak akan tergantikan Jika memang itu kemauanmu Aku siap untuk menikahimu sekarang di hari ini Di negara ini Tegas Dimas sehingga membuat Alexa menangis haru Dan langsung mencium Dimas lembut Mereka berciuman Menyalurkan perasaan cinta Mereka tidak ada nafsu di cuman kali ini Disaksikan oleh mentari pagi I love you dewa esku Ucap Alexa tersenyum manis Melepaskan cuman manis mereka I love you to dewi esku Balas Dimas lembut mengecup kening Alexa Kemudian Dimas menghubungi orang-orangnya Untuk mencarikan penghulu untuk mereka Dan mencarikan beberapa saksi Karena mereka akan menikah secara agama terlebih dahulu Tak lupa Dimas menghubungi Leo juga Sedangkan Leo Ia memakai jasnya berwarna napi Kemudian ia berjalan tegap keluar apartemennya Namun saat berjalan di lobi Ia tak sengaja menabrak seorang wanita cantik berhijab Sorry Ucap Leo tersenyum manis ala Kasanopa Ia ingin membantu wanita tersebut berdiri No problem uncle Ucap wanita tersebut tersenyum ramah Lalu pergi Uncle Gumam Leo tak percaya Me? Uncle? Apa aku tidak salah dengar? Aku uncle? Apa aku setua itu? Gumam Leo merabah-rabah wajahnya Hingga teleponnya berbunyi Siapa lagi yang menelponnya kalau bukan Dimas? Iya-iya aku berangkat sekarang Kesal Leo kemudian mematikan teleponnya dan langsung masuk mobil Ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi Sehingga tepat satu jam dia sampai di masjid YL Ia melihat masjid tersebut nampak indah Ada getaran dalam hatinya entah getaran apa itu Ia melangkah pelan memasuki arena masjid itu Sudah bertahun-tahun lamanya Leo tak ke masjid sehingga membuat hati Leo bergetar tak karuan Ia masuk dan terkejut melihat apa yang di depannya What? You want to get married? Leo sangat terkejut melihat apa yang ada di depannya Dimana Alexa mengenakan kebaya warna putih elegan Dengan kerudung senada Begitu juga dengan Dimas yang memakai jas berwarna putih dengan peci Kalian mau menikah? Tanya Leo terkejut kepada kedua mempelai yang sedang duduk di depannya Hem Dimas cuma berdehem Kau tidak memberitahukan Tante El Sadim Dan kau juga tidak membawa wali dari Alexa Bagaimana kalian bisa menikah? Tanya Leo tak bisa menyembunyikan keterkejutannya Aku sudah memberitahukan orang tua kami Dan kalau masalah wali Alexa kan bisa diwakilkan Jawab Dimas datar Huh kau dan Arka sama saja menikah Mendadak bikin orang jantungan aja Kesel Leo Sudah-sudah jangan berdebat lagi Penghulunya sudah datang Ucap Alexa lembut mengelus lengan Dimas Sehingga membuat Dimas yang tadinya datar Langsung tersenyum manis kepada Alexa Sehingga membuat Leo yang melihatnya kesal Cih kenapa semua laki-laki yang sifatnya dingin Langsung berubah bila kepada wanita yang dicintainya Semoga saja aku tidak begitu Batin Leo Nanti kau juga akan merasakannya le Di saat kamu menemukan wanita yang sangat kau cintai Ucap Dimas sambil menatap Alexa Kepada Leo sehingga membuat Leo tersenyum sinis Tidak akan pernah terjadi Karena tidak ada wanita manapun Yang dapat menaklukkan hatiku Sarkas Leo tak suka pada perkataan Dimas Karena dalam hidup Leo yang namanya cinta dan wanita Adalah hal yang paling diwaspadai Aku berdoa semoga wanita itu segera datang Pak Leo Ucap Alexa tulus Karena sedikit banyak ia sudah tahu siapa Leo dari cerita Dimas Saat Alexa di rumah sakit Dan ia merasa kasihan Karena pemikiran Leo yang salah Mengertikan arti dari seorang wanita karena salah pergaulan Baru saja Leo ingin menolak doa dari Alexa Penghulu sudah memanggil mereka Ia melihat Dimas sepria dingin yang dijuluki Dewa Es itu Duduk dengan muka tegang Sehingga membuat Leo menaikkan alisnya Ia tak pernah melihat wajah Dimas yang seperti ini semasa hidupnya Saya nikahkan Ananda Dimas Winata Anggara Dengan Alexa Albert Wilson Binti Johannes Albert Wilson Dengan emas kawin 15 rial dan emas 89 gram Beserta seperangkat alat sholat dibayar tunai Saya terima nikahnya Alexa Albert Wilson Binti Johannes Albert Wilson Dengan emas kawin 15 rial dan emas 89 gram Beserta seperangkat alat sholat dibayar tunai Tegas Dimas lantang dengan tangan yang penuh keringat Bagaimana saksi sah sah Teriak semua Alexa sungguh tak sanggup menahan air matanya Karena pria yang ia cintai dengan tulus sekarang resmi menjadi suaminya Ia sengaja meminta mahar 15 rial Dan masih yang sedikit itu Karena baginya Yang terpenting mereka halal sekarang Ia mencium tangan Dimas dengan bergetar Tolong bimbing aku menuju kebahagiaan dunia dan akhirat wahai imamku Lirik Alexa sambil mencium tangan Dimas Maafkan aku istriku karena pernah menyakitimu secara pisik dan batin Namun sekarang aku berjanji Di rumah sang pencipta yang suci ini Di masjid ini dari hari yang sakral ini Aku akan membahagiakanmu dunia dan akhirat Aku akan menjadikanmu bida dari dunia dan surga ku kelak Tidak akan ada tangisan lagi Tidak akan ada luka lagi Karena tangisan dan luka itu Akan aku gantikan dengan kebahagiaan yang tak pernah terpikirkan olehmu Tegas Dimas di depan semua orang Sambil menitikan air matanya Dan mencium kening Alexa lembut Alexa yang mendengarnya pun menutup mulutnya Menahan isak tangis harunya Karena mendengar kalimat romantis dari Dimas Dengan lembut Dimas memeluk tubuh Alexa Memberikan kehangatan bagi wanita yang ia cintai Dan kini menjadi istrinya Ehem Leo sengaja memberi kode keras Karena kesal melihat adegan romantis di depannya ini Melihat Dimas mencium lembut kening Alexa Membuat si Pionix mengepalkan sayapnya Namun langsung berubah kaku Di saat mendapatkan tatapan intimidasi dari Dimas Aduh ma Tatapannya itu lebih seram daripada Conjuring Batting Leo R bukan L sayang Arka dan twins A Di malam harinya Dimension keluarga Lemos Tepatnya di ruang keluarga Aaron dan Arin Sedang meminta sesuatu kepada orang tua dan nenek kakeknya Apa yang kesayangan Deddy maumum? Katakan Ucap Arka lembut pada Arin yang sekarang berada di pangkuannya Deddy Alinnya mau Deddy ajalingtami bicara biar Lancal seperti olang-olang besar Ded Ucap Arin penuh harap pada sang Deddy Kenapa tiba-tiba mau belajar bicara sayang? Tanya Arka menaikkan alisnya Cuman ini aja Ucap Arin Ya sudah Sekarang coba ikuti Deddy ngomong ya Ucap Arka lembut Ote Ded Jawab keduanya serempak Ular melingkar dipagar Pak Umar ditembak dor-dor Ucap Arka pelan-pelan Ular melingkar dipagar Pak Umar ditembak dol-dol Ucap keduanya serempak dengan serius Ular Ucap Arka Ular Lar Ucap Arka sabar Lal Ucap Arin dan Aron menggepalkan tangannya R Ucap Arka menunjuk lidahnya yang bergetar L Ucap keduanya dengan lidah yang memencretkan liur mereka Slup Keduanya menghirup kembali air liur yang keluar Sedangkan Arka batas kesabarannya sudah hampir di ujung Sayang R Bukan L Ucap Arka menekankan perkataannya Sayang L Bukan L Ucap Aron dan Aring mengikuti setiap kalimat yang keluar dari mulutnya Arka Bahkan mereka berdua juga ikut-ikutan menekankan perkataannya Haduh sayang Ular Bukan ular R Bukan L Oke Ucap Arka mengusap wajahnya prustasi Sedangkan putri Lisa dan Jimmy menahan tawannya karena melihat wajah Arka yang nampak prustasi dalam mengejarkan twins A Haduh Deddy Jangan malah-malah nanti Deddy tepat tua Ded Nanti keliputnya banyak loh Ucap Aron menaseh hati sang Deddy yang nampak marah-marah Hup Iya sayang Deddy sabar kok Sekarang Deddy ganti ya Ikutin Deddy oke Ucap Arka menghembuskan napas kasar Karena kesabarannya benar-benar diuji Ote Ded Ibu Mariani pergi ke kota santri untuk mengantri membeli padi Ucap Arka memberikan kalimat yang lainnya Ibu Maliani pergi ke kota santri untuk mengantri membeli padi Ucap keduanya semangat Sayang Ibu Mariani Bukan Ibu Maliani Ucap Arka yang kesabarannya tinggal beberapa persen Deddy sih Kenapa halus Ibu Mariani bukan Ibu Lili Dan kenapa halus capek-capek ke kota santri Kan di tanah abang juga ada Kesal Aron kepada sang Deddy membuat Arka hilang kesabarannya Habis sudah Ampun Arka tidak ingin lagi mengajarkan anaknya berbicara Lebih baik ia menyewa guru pribadi saja untuk keduanya Ia bahkan heran bagaimana guru twins saat di sekolah mengajari anak-anaknya ini Iya Ded Ataupun kan bisa Pesan lewat HP Sempel Timomi Dan apa halus tapek-tapek mengantri Ketus Arin yang ikutan kesal dengan sang Deddy Putri yang melihat Arka sudah habis kesabarannya pun langsung mengambil alih Kedua anaknya itu Ia kasian melihat Arka yang nampak frustasi Karena putri juga pernah di posisi Arka Sedangkan Jimmy dan Lisa mukanya sudah memerah karena menahan tawa Sungguh cuma twins A yang dapat membuat Arka frustasi Mereka sangat senang karena Arka mendapatkan lawan yang cocok dengannya yaitu Aaron Kesayangan momi Tunjukin sama Deddy besok biar Deddy tinju mereka besok Ucap Arka menahan amarahnya Ia tak rela membiarkan siapapun mengajak anaknya lagi Cukup dulu sekarang tidak karena dia sudah ada Ucap Arun bangga karena ia melihat sendiri Bagaimana temannya yang sombong itu meringis sakit karena burungnya ditendang oleh Arin Benarkah sayang? Ceritakan pada kami Tanya Arka semangat Flashback Di sebuah sekolah paut internasional terelit di kota Jakarta Terdapat sepasang anak kembar sedang berhadapan dengan anak kembar lainnya Mereka menatap seolah-olah ada dendam di antara mereka Apa mau? Dan kenapa kalian selalu malah-malah sama Tami? Apa salah Tami? Tanya Arun dingin pada anak kembar laki-laki di hadapannya Bagaimana tidak? Arun kesal kakak beradik tersebut yang bernama Brian dan Brian Selalu saja mengganggu mereka dari belajar hingga bermain Namun karena Arun dan Arun selalu diajarkan tentang kesabaran Makanya mereka tak membalasnya Padahal Arun sudah geregetan ingin menjambak rambut Jabrik Brian namun ditahan oleh Arun Kami hanya kesal saja pada kalian Karena kalian lebih pintar 1% dari kami Jawab Brian tak kalah dingin Namun satu kelebihan Brian dan Brian Mereka berdua sudah bisa bicara tidak cadel lagi 1% atau 100%? Tanya Arun tersenyum mengejek sehingga membuat Brian kesal Dasar sombong Balas Brian sinis Butan sombong But itu kenataan mamat Sarkas Arun membusungkan dadanya Sedangkan Brian mukanya sudah memarah Karena Arun selalu memanggilnya dengan sebutan mamat Hei Belanda Namaku Brian Adams Bukan mamat Teriak Brian marah Dan nama itu butan Belanda But Alin Alin denar mamat Balas Arun kesal karena setiap harinya Brian memanggilnya Belanda Hahaha benar Kata Brian namamu itu Belanda Karena mukamu mirip dengan orang Belanda yang menjajah Indonesia dulu Ucap Brian tersenyum mengejek Dasar Olang-olang bodoh Malas Alina ladinin Sikemon Alon Kita cali udala segal di tempat lain Karena udala disini sudah dicomali oleh Pilus kolona Kesal Arun menarik tangan Arun hingga Beranjak pergi Namun Hahaha Pilus Pilus Belanda bukan Pilus Kalau Pilus itu makanan Dasar Kalian boleh jenius Tapi kalau soal pandai berbicara Maka kami lebih pandai Karena kami berumur 4 tahun Sudah pandai berbicara Tidak cadel Seperti bocah-bocah Seperti kalian Ucap Brian Sinis Hahaha Tawa anak-anak yang lain Teman-temannya Brian Arun dengan cepat berbalik Berlari kencang Dan langsung menendang burungnya Brian Buk Lasain Emang enak Ucap Arun tersenyum puas Begitu juga Arun Ia bangga dengan keberadian sang adik Namun juga ia merasa kasian Terhadap burung kecil yang tak berdosa itu Ia berjalan membisikkan sesuatu Ketelinga Brian Yang sedang menahan sakit Sehingga membuat Brian membeku Janan main-main sama Alin Bahaya taluk dia malah Karena Alin taluk malah Cuka meniksa bunuh Acu sudah melesakannya Matanya Acu selalu takut sama Alin Bisik Arun jujur Dan langsung menggandeng tangan Arin Pergi meninggalkan anak-anak itu semua Place back off Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!